Valentina di arah early game-nya kalau nggak snowball, dia nggak punya pasif. Dan juga Breath of the Ocean tuh bisa nge-cancel dari nominan blast-nya Lolita kan ya, harusnya. Tapi kita akan lihat eksekusi seperti apa yang akan mereka berikan karena match yang ketiga antara posisi 2 dan posisi 3, ini akan segera dimulai. Ada sebuah pertunjukan yang menarik kah yang diharapkan seperti Branch tadi bilang? Bener, atau memang dari kedua tim ini akan bermain lebih santai dulu di game pertama, nanti baru panas di game kedua atau di game ketiga, kita bakal langsung aja masuk ke Land of Dawn untuk menjadi saksi game yang pertama match ketiga kita, Dewa United berhadapan dengan EVOS Icon. Lanaya dan juga Versik sudah berada di posisinya masing-masing, akan mengambil beberapa objektif yang terlebih dahulu. Sudah ada case di sana yang akan membantu bersama dengan adanya, Betrix yang sudah membantu dari Branch. Sekarang sudah mulai bantu-bantu ya, mulai aktif ya Bun, tapi lihat dari Klaukunnya yang sudah mencoba untuk menarik karena seorang Sako, sudah ada sedikit lagi poking-an damage membuat dari seorang Case dan juga Sako mundur terlebih dahulu, tapi di arah toplin. Sidecourt yang ternyata juga sudah mulai tercicil HP-nya di tangan seorang Fan Sohe. Ini kita tahu Fan Sohe ini adalah natural counternya Esmeralda ya. Ya, ini sudah hukum alam dan juga takdirnya bahwa Esmeralda bakal kalah sama daerah ketika adu damage-demand. Cuma ada The Wonderernya, Vertix sudah mengamankan dengan adanya retribution. Sako di depan sana, Hiru mementum lagi yang dibangun. Oh my God, Sako sudah lepas jaman flickernya digunakan tidak bisa menyelamatkan dan first blood diamankan oleh anak-anak EVOS Icon. Ini menjadi informasi yang penting banget loh, flickernya sudah tidak ada juga dan bahkan dia juga berhasil untuk ditumbang. Belangkannya dari Sakonya dan bahkan sekarang dari early-nya EVOS berhasil untuk menowning dirinya. Cuman coci kalau misalkan melihat dari draftiknya, ini dari seorang Lolita, dia nggak ada yang bisa cancel kecuali seorang Kadita loh. Kalau misalkan kena yang namanya Ocean Odity, nah itu oke lah, baru bisa cancel nomin listriknya. Oh Vertix, let out counter, tinggal sedikit lagi darah dari Case, cuman kali ini dari Vertix yang nggak bisa pulang. Langsung diajar rame-rame oleh anak-anak DLA United dan berhasil poin kilnya diamankan oleh Van Soe. Iya, itu adalah sebuah punishment ya, dimana tadi parpo-buffo berhasil untuk dingas juga, meanwhile ini bottom lane. Ini ada sedikit yang berbeda dimana kedua gol laner ini nggak ada yang di babysit. Mereka cukup mandiri, apalagi Altamis masih punya kupa juga, punya popol surprise yang bisa membuat dia cukup aman dalam teritorialnya. Yes, tapi turtle-nya, coba untuk dicicil-cicil aja, oleh anak-anak Evo Saiken, Psychos Flag pun juga udah datang, bersama dengan Nadee Bajan, cuman dari Dewa United. Pan Soe pun di area belakang, mencari sosok yang tepat untuk bisa dihabisi olehnya. Lanayu udah datang, enchant-enchant dikeluarkan, tuh Altarka ini perangnya bakal segera dimulai. Evo Saiken, let out counter, tapi ternyata Lanayu berhasil berdapatkan dia. Balahan Versik, tidak bisa berdapat lagi. Balmung Versik pun tumbang. Yes, dan tadi satu level counter yang terlalu dini ya, untuk dikeluarkan sehingga retribution Lanayu masih bisa mensecure karena Tartal-nya, tapi kalau diinsip dari emblem-nya, coci. Iya, kalau kita lihat dari emblem-nya, versik harusnya punya chance untuk ambil Tartal dengan lebih banyak karena dia pakai emblem janggung. Oh my god, Psychos, kali ini dapat jabat Nadee Bissam Strike. Pan Soe, again and again, menjadi biang masalah bagi anak-anak Evo Saiken. Pan, Psychos yang gak bisa bergerak lebih lama lagi setelah ada anak-anak Dewa United yang ngurumunin langsung dibikin sandwich di atas sana dan membuat Psychos tumbang untuk kali pertama. Ditambah lagi Pan Soe, berhasil dapetin goal field-nya yang membuat dia akan memperkaya diri, mempercepat untuk item-itemnya. Iya, tapi ini cukup unik sih, dimana Lanayu dengan mystery shop-nya dan juga teman-teman dari Dewa United yang lain, mereka punya setup yang sangat-sangat baik. Karena yang seperti kita lihat tidak ada CC, yang banyak dari teman-teman Evo Saiken. Memang ada kelakon yang bisa menarik sedikit dari beberapa pemain dari Dewa United, tapi selebihnya dari itu, pemainan dari Dewa United, mereka tahu bahwa untuk sekarang kelemahan dari Evo Saadala disurau, dilingkarin. Dan di saat dilingkarin, semuanya itu pasti ada trading yang benar-benar bagus untuk Dewa United, kayak seperti tadi di atas contohnya, tiba-tiba seorang Esmeralda tumbang. Bahkan tadi kita juga bisa melihat beberapa momen dimana dari versiknya yang terlalu dalam untuk mencoba menginvasi jungle, ternyata ada backup-an dari teman-teman Dewa United yang banyak banget membuat versik tumbang. Oke, Pan Sohe dalam ancaman, Polistar Moon dibuka, versik mulai datang, Pan Sohe pun masih bisa mundur dengan aman dan juga tentram, tapi di bawah awl. Perhatikan gerak Greek dari Dewa United. Iya, sudah mencoba untuk rotasi dia, lihat baiteng kubanya, sakit banget. Dan bahkan kota-kota belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya, ada kali ini Bajan, bakal menjadi target operasi selanjutnya, digigit lagi. Dan Cage berhasil menyelesaikannya dari seorang Bajan, nominan bless dikeluarkan, tapi hanya memukul mundur saja ke laukun dan juga versik di area bottom lane. Wow, dapetin Bajan, dapetin Bernance, WB kita sudah hilang dari tangan anak-anak Dewa United dan bahkan Lanaya mencoba untuk mengganggu perkaraan. Dalam keadaan yang cukup tertekan, aku melihat versik dan juga dari Lanaya masih cukup balance dari segi level. Yang membuat dari anak-anak Dewa United sendiri masih coba untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi salah satu komplementari. Iya sih, tapi kita lihat objektifnya ya, Saltle tertarik di area top lane juga berhasil untuk dihancurkan, Tartle juga, dan Purple Buffet berhasil untuk di-secure kali ini di tangan seorang versik, tapi retribution juga. Dengan Little Wonder yang sekarang diamankan, versik masih mencoba untuk menyusul ketertinggalannya ya. Karena kita lihat disini ternyata justru Van Sohee yang dia punya level 8. Iya, iya, di atas junglernya. Dia ada satu level ya, Mas Aikos malah ya. Iya, bahkan dari segi itemnya aja kita bisa melihat bahwa ke arah Copa-Cupa dengan ada dua Legend Blade, pastinya akan menuju ke arah Blade of Despair. Tapi yang unik adalah dari seorang Daer, yang dimana di arah early game bukan mengambil Domino's of Ice, ataupun ke arah yang terlebih dahulu, tadi dia langsung mengambil ke arah Blade of Death. Oke, ini Gripersen membuka, Eccen-nya ada petrify, Lanaya ada macam-macam, tapi Ropepe cukup terlambat dari bajan. Sehingga Lanaya masih bisa survive, tapi bagian bawah sana, Eccen-nya lagi dibuka. Lanaya selalu memberikan aksi ke arah anak-anak Evo Saiken, walaupun satu tertarut belum bisa diruntukkan oleh anak-anak Dewa Enaice. Tapi lihat bagaimana versik, mudah-mudah kelihatan gerak-geriknya. Demon Blast terkena teklah dan akhirnya lihat versik. Gold Altar datang di saat yang tebak, Cloud Good Save the Day kali ini. Gold Altar-nya membuat versik pun masih bisa bertahan dari sergapan yang dibuat oleh Dewa United. Walaupun player-player tadi dari Dewa cukup sekarat ya, tapi ada Gold Altar yang sudah dikopi juga di tangan suara Case. Dimana Gold Altar setelah dibalaskan dengan Gold Altar. Tapi kali ini di arah bottom lane, Altar-nya juga sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan di tangan Altamis. Dan inilah keuntungannya punya Popol Kupa. Dia punya, ngambil objektif juga cepat banget. Dan bahkan kita lihat di arah top lane, head-to-head-nya antara Sykos dan juga Fan Sohe. Fan Sohe, berdua dapetin 2-0-1 dan juga outer turret. Dan membuat dari level swing-nya, dia jauh di atas dengan adanya 9 sekarang. Belum objektif ya dari Dewa United. Benar, bahkan kalau misalkan dilihat sebenarnya dari tadi juga Syako selalu meluarin Nominal Blast walaupun kena atau enggak sih. Lebih ke arah mental presence-nya. Dimana udah ada gue nih di depan sana, ayo coba Ifos kalau mau aja nggak apa-apa. Ini ada angkat-angkatnya kinter nih. Bahkan nyebelinnya Nominal Blast ini sebelum nge-stun juga nih di saat di charge, dia kena sepulang juga. Wow, yang terjadi sama versik tadi kan, tapi untung memang dari teman-teman Ifos Icon, Klaukun datang saat yang tepat. Cuman kali ini Dewa United again and again, selalu bermain objektif. Luar Naya bahkan, tanpa menggunakan emblem sawi pun, dia berani pede untuk samanin karena tak tahu nih apa nggak ada apa-apa. Iya, jauh ya. Jauh ya, kayaknya mau diputerin ya. Tapi lagi-lagi lihat, objektif gaming yang diperlihatkan dari Dewa United berhasil untuk menghontokkan satu inner turret di arah bottom. Tapi bakal dibalaskan saja karena kali ini dari Bransia bakal coba untuk dibegal dari case-nya. Memurahkan adanya efek stun juga dan bahkan kali ini satu warung defense-defensive saja dari Bajan. Monder terbih-dua-murner, tapi lihat nominan sudah disambut lagi dengan ada In-Head, abisome strike. Menunjukkan arah seorang Klaukun dan Klaukun pun kali ini masih bisa selamat. Ini simponi of skill-nya teman-teman Dewa ini bener-bener aplos banget sih di game awal kayak gini. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi rotasinya, Lanaya tuh dari tadi juga nggak terlalu banyak tipa. Banyak objektif karena Lato. Karena Versik coba untuk diharas habis-habisan. Case dan juga Sako kali ini mengejar ke arah jungler. Versik dalam ancaman, masih bisa mundur dia ke arah belakang, tapi Case nggak akan melepaskan Versik. Tapi kali ini, Versik berhasil lepas kemalahan Fan Sohe. Double big hitam Bras dan juga Bajan berhasil dengan kolaborasi menghilangkan Fan Sohe. Yes, tapi wow ini satu outer turret di arah tengah yang sangat-sangat mahal nih. Sekarang udah berhasil untuk dihancurkan juga dan Dewa United kembali memperlihatkan objektif gaming gameplaynya. Iya, dan ini yang ngeri nih ya, posisi dari Bajan. Wah, ini dia udah sneaky-peaky, udah mindik-mindik mencari sasaran yang tepat di rumputan. Cuman kayaknya bakal ketawa sama Sako di sana. Rompat sekarang Sako, dan Sako udah kembali sama juga Polistar Boon. Membuat tadi Sako nggak bisa bergerak terlalu lama. Ivo Psychon dengan hero-hero momentumnya, mereka menciptakan momentum yang tepat. Supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan. Yes, tadi ada satu rough wave, ditambah lagi tadi ada sokongan damage ya dari Renner Apathy. Yang dipunya oleh seorang Brands. Tapi lihat lagi-lagi kali ini objektif yang berhasil untuk diperlihatkan dari Dewa United Esports. Dan sekarang, Turtle yang sudah beralih menjadi Lord yang pertama akan menjadi satu target selanjutnya. Mengingat sekarang dari EVOS juga cukup terbilang menyusul ya dari segi goldnya. Iya, kalau untuk dari segi goldnya pasti emang menyusul. Tapi dari segi objektifnya, Fersik kayak dari tadi masih belum percaya diri untuk bisa melakukan kontes. Padahal dia udah menggunakan kerah yang belum jangkrol dan juga dua retribution. Tapi lihat, segi Turtlenya aja belum ada diambil oleh teman-teman dari Ivo Psychon. Ya, karena dari tadi diberikan pressure juga sama anak-anak Dewa United. Fersiknya dibuat sibuk. Sehingga dari Lanaya bisa dengan bebas untuk ngambil ke arah Turtle ataupun objektif yang lainnya. Masih ada Lord yang pertama, belum ada gerak-gerik men-secure ke arah sana. Terutama dari Ivo Psychon karena mereka harus benar-benar keliring ke arah Minionnya. PR banget dimana ada daerotnya Van Sohe di sana yang akan memajukan cita-cita Minion sampai jauh. Pondil dibuka, Fersik dalam ancaman Bajan kali ini. Sebelum panorofim dikeluarkan tapi teman-teman dari Ivo Psychon. Sudah kehilangan Bajan di sana, Neewon Blast. Fersik dalam ancaman Lethal Counter yang di-cancel begitu saja dan Altavis Double Kill. Berhasil dalam ancaman kali ini dan Yesudia. Satu persatu member dari Ivo Psychon dihilang. Psychos mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya dengan Folly Star Moon. Sancho tetap datang untuk memberikan tekanan dan ini dia. Dewa United punya chance besar dapetin Lord yang pertama. Iya, karena walaupun lama ayahnya hilang. At least dari Ivo juga gak ada Retribution dan juga Lethal Counter ya. Dan ini ya dengan adanya Demix Per Second. Yang cukup cepat untuk meng-exekusi Lord yang pertama. Abis itu strike juga udah mulai dibuka dan insecure. Dari Lord yang nantinya akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Dewa United. Satu yang jadi sayangin sebenernya. Apa tuh? Tadi ada momen dimana kita bisa melihat bahwa mengalahkan taknya sebentar lagi juga akan keluar. Iya. Bahwa dengan daya Gusion yang baru pastinya bakal lebih keren lagi ya. Harusnya muncul ya nanti ya setelah revamp. Harusnya. Lihat ada Gusion Jungler lagi. Siapa tau? Gusion XP. Gusion XP bisa juga. Bisa itu. Cuman kembali lagi ke pembahasan dimana tadi Brans agak diem. Dia menggunakan Ren Rapati tapi dari jauh. Mungkin itu bakal berbeda hasilnya kalau misalkan dia pakai Bennett. Dia menggunakan Bennett dia ultimate ke arah. Tadi soalnya rapet banget soalnya teman-teman dari Dewa United. Bahkan kalau misalkan kita tau ya Ren Rapati oke satu shot emang sakit banget. Tapi yang dihilangin itu ke altar efek. Wah, wah, wah Brans. Sudah mencaman konsul mulai dibuka. Satu terus mengejar. Untung Brans sudah masuk ke talon teritorinya. Yang berikutnya ada Psycho Chain. Kembali untuk diinjar begitu saja. Satu tarot di bagian tengah pun sudah berhasil diruntuhkan. Iya, tapi lihat versinya. Penahan Lord yang berjalan di arah bottom lane. Tapi lihat dengan adanya lima member dari Dewa United Esports. Bakal coba untuk memperkenalkan satu buah pressure-nya lagi. Base tarot yang ada top lane berhasil dihancurkan. Tapi Bajan bakal coba untuk masuk lagi dengan Roper. Tapi belum masuk damage-nya. Karena masih terlalu sustain dari Dewa United Esports. Dan bahkan kali ini Psycho Chain tertinggal dalam rompongan. Bakal coba untuk memberikan damage-nya lagi. Dan bahkan Altamis berhasil mempanis seorang Psycho Chain. Wow, 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 wow. Bandel banget fans-nya sampai depan-depan sana ya. Coba untuk menghilangkan setiap cold altar effect. Dari anak-anak Ivo Saikan. Sedangkan Dewa United mereka berhasil. Untuk mendapatkan satu base tarot di bagian atas. Walaupun tempat ditahan sama versi Lord-nya. Bahkan dari item-nya aja. Benar sepertinya lagi menuju ke arah Hasklau ya. Ditambah lagi dengan adanya Malefic Roar, Blade of Viver dan juga Hunter Strike. Oke, damage-nya ini bakal berhasil. Bajan! We are angry dari Altamis. Benar-benar marah mendapatkan cara bacanya. Dan juga Bestara. Tapi kali ini kupanya harus hilang. Setelah diselesaikan oleh anak-anak Ivo. Mau tidak mau Altamis harus berdoa kembali. Untuk mendapatkan anjing yang kuat dan juga setia. Eh, Serigala ya? Serigala ya. Serigala. Dan lagi membuat masalah kehadap anak-anak Ivo's Icon. Wow, tapi lihat ini. Ini janya kali ini bakal connect juga. Nomor 16 udah mulai di charge. Bakal coba untuk lagi dipengar. Dan ada dua no scoring goals. Tapi lihat kali ini dengan adanya Cloud Altar. Mencoba untuk membantu setup yang dilakukan. Lihat teman-teman dari Ivo's Icon. Tapi Cloud pun hilang kali ini. Juga ada Rome Wave. Nah, ada juga Breath of the Ocean. Bakal coba untuk menahan semua division juga gempuran. Dari Dewa United Esports. Tapi Brans hilang kali ini. Jadi dia tiga tersisa. Ivo's Icon. Udah kehilangan dua player-nya. Dua ditutar dua. It's the game dari kemenangan. Untuk Dewa United di game. Yang pertama. Setup counter yang dilakukan Dewa United. Luar biasa. Ini kalau dari segi drafik ya. Kedua belah team punya drafik yang cukup baik. Iya. Tapi dari teman-teman Dewa United.